Terima kasih Ini masih menjadi sorotan kita di sore hari ini dan juga masih dalam pencarian. Jadi pencarian di Trends atau Google Trends lebih dari 12 ribu peraturan pemerintah terkait penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat yang mewajibkan pekerja menjadi peserta badan pengelola TAPERA. Iya bahkan yang terbaru ini untuk profesi ojek online pun juga masuk ya ke dalam kriteria asalkan memang per bulannya ini pendapatannya di atas UMR. Jadi misalnya nih pemirsa kalau pendapatan pegawai 5 juta berarti kira-kira untuk pemotongannya ini adalah 150 ribu. Per bulan? Per bulan, lumayan sebenarnya. Kalau ditumbut bensin coba bisa dapat berapa liter. Baik, tapi kalau misalnya dikumpulkan juga apakah dapat rumah atau enggak? Nah itu belum tahu ya. Nah kalau yang terakhir di wawancara kami di Metro TV itu ya ada ASN dari Kudus kalau nggak salah ya di Jawa Tengah di TAPERUM ya waktu itu pas keluar 7 juta sampai dia pensiun. 7 juta? 7 juta. Dapat rumah apa 7 juta? Wah. Itu yang masih tanya-tanya. Dapat tanah berapa meter coba 7 juta di Jakarta deh. Oke, nah kami tampilkan kembali pemirsa ini adalah daftar potongan gaji pekerja yang saat ini sudah ada. Misalnya untuk PPH 21 ini sebesar 5 sampai 35 persen sesuai dengan penghasilan kerja. Lalu kita juga tahu ada potongan untuk BPJS ketelaga kerjaan jaminan hari tua 5,7 persen dibayar perusahaan 3,7 persen dibayar pekerja 2 persen. Apalagi tuh gemak jaminan kecelakaan kerja atau JKK 0,24 persen kemudian JKM nya 0,3 persen. Iya kemudian JKBPJS kesehatan ya ini potongan per bulan 5 persen dibayar perusahaan 4 persen dibayar pekerja 1 persen sesuai dengan golongan. Kemudian ketelaga kerjaan jaminan pensiun ini potongannya 3 persen dibayar perusahaan 2 persen dibayar pekerja 1 persen. Kemudian ini tapera nih kalau jadi di tahun 2027 potongannya adalah 3 persen dengan subsidi dari perusahaan ya 0,5 berarti 2,5 persen. Ini pegawai harus mengeluarkan, enggak sih dipotong ya, dipotong iurannya oleh pemerintah untuk tabungan rumah. Tetapi tapera ini baru keluar ketika kita selesai menjadi anggota tapera alias ketika kita resign atau pensiun. Oke, karena supaya gini deh, supaya lengkap pembicaraannya kita juga tampilkan ya manfaat-manfaat dari tapera. Ada sejumlah manfaat juga yang disebutkan oleh pemerintah yang diatur dalam PP nomor 25 tahun 2020. Kita tampilkan kegunaan pembiayaan dana tapera ini berdasarkan pasal 37 peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2020 adalah KPR dengan tenor sampai 30 tahun, suku bunga 5 persen, cicilan tetap sampai lunas dan uang mukanya 0 persen. GDP 0 persen berarti ya, nah tapi kredit bangun rumah atau KPR ini dengan suku bunga 5 persen, cicilan tetap sampai lunas dan jangka waktu maksimal 15 tahun. Oke, nah kemarin tuh ada obrolan menarik di Medsos ya, Gemah berkenan dengan kenapa tidak lewat bank aja misalnya pemotongannya, jadi kita pun bisa ngambil kapan begitu, jadi misalnya resign bisa diambil, jadi prosesnya kan kalau begini kan panjang lagi ya. Iya, jadi kayak BPJS ya sebenarnya kalau tapera ini ya, nah ini kemudian kalau untuk kredit renovasi rumah dengan suku bunga 5 persen, cicilan tetap dan jangka waktu 5 tahun. Jadi nggak cuma buat nabung beli rumah, tetapi juga untuk kredit dan juga untuk renovasi ini bisa ya digunakan. Nah tetapi yang bisa merasakan manfaat cerai langsung ini adalah mungkin yang belum memiliki rumah ya. Oke, jadi ini sebenarnya pemerintah meng-create skema ini adalah itu dia, pihak yang merasakan manfaat tapera nanti adalah masyarakat berpenghasilan rendah dan juga belum punya rumah, kemudian juga menggunakannya untuk pembiayaan pemilikan rumah pertama, pengembangan rumah pertama, atau juga perbaikan rumah pertama. Nah untuk pegawai yang sudah memiliki rumah atau sudah memiliki proses KPR, ini tetap akan dikenakan untuk iuran tapera ya. Jadi kalau kata pemerintah, ya saling merasakanlah keuntungan dari tapera ini, jadi kita mensubsidi orang-orang yang belum punya rumah. Nah untuk yang punya rumah ya. Oke, kita dengarkan pemisah ini pernyataan dari pemerintah yang menyebutkan bahwa ini tidak diwajibkan ke semua pekerja, hanya pekerja yang bergaji di atas upah minimum saja. Apa satu yang wajib menjadi peserta? Wajib atau enggak kan itu pertanyaannya. Kalau melihat sustansi Undang-Undang No. 4 2016 tentang tapera, harus dipahami, tidak semua pekerja diwajibkan menjadi peserta tapera. Hanya yang pendapatannya lebih dari upah minimum. Di bawah upah minimum, tidak wajib menjadi peserta tapera. Sementara itu, Kepala Staff Kepresidenan Muldoko mengingatkan agar tapera jangan sampai bernasib seperti Asabri. Pengawasan salah satunya melalui Komite Tapera yang akan melakukan pengawasan pengelolaan tapera, ketuanya adalah Menteri PUPR dengan anggota Menteri Keuangan, Menaker, Komisioner UJK, dan Profesional. Nah ini saya ingin sampaikan kepada teman-teman, jangan sampai terjadi seperti Asabri. Asabri waktu itu saya menjadi Panglima TNI, saya nyentuh saja nggak bisa. Nempatkan orang saja nggak bisa. Akhirnya saya jengkel itu, saya undang Pak Adang, Bang, datang ke sini, tolong saya minta dipresentasikan. Ini uang prajurit saya, masa saya nggak tahu gimana sih ini. Bayangkan itu. Panglima TNI punya anggota 500 ribu prajurit, nggak boleh nyentuh Asabri. Akhirnya kejadian seperti kemarin kita nggak ngerti. Nah ini dengan dipuntungnya Komite ini, saya yakin nanti pengelolanya akan lebih transparan, akuntabel, nggak bisa macam-macam. Karena semua bentuk-bentuk investasi yang akan dijalankan akan pasti akan dikontrol dengan baik. Minimum oleh para Komite, dan secara umum oleh OJK. Ya apa yang dikhawatirkan oleh Pak Muldoko tadi juga sama, dengan apa yang dikhawatirkan oleh warganet begitu beberapa diantaranya juga sudah mengirimkan komentarnya ke kami. Pemimpinan diantaranya adalah ada yang berkomentar, yakin nggak akan bernasib sama seperti Asabri dan Jiwasraya. Nah ini yang tadi yang harus dipastikan dan harus dijelaskan oleh pemerintah bagaimana mekanismenya. Iya, kemudian dari Eterini, Andresko Dirigentor yang mengatakan, gaji rakyat Indonesia kecil Pak, jangan sampakan dengan Singapura dan Malaysia, katanya. Karena memang beberapa negara juga sudah melakukan tapera ini ya, seperti Korea Selatan, Malaysia, Singapura. Tapi kan mungkin secara stagnasi pendapatan kita berbeda ya dengan negara-negara lain. Oke, nah ini juga dikhawatirkan oleh netizen, gemar dan juga pemirsa. Ada yang berkomentar bahwa lagi banyak kasus korupsi, jadi kami takut dan ini dikorupsi juga. Apakah bisa kami percaya? Kemudian dari Ed Warren 23 yang mengatakan, yang dibandingkan sama negara lain, funding dari sitizannya dulu. Yang dikasih negara ke warga, nggak dipikirkan ngawur katanya. Oke, ada juga yang berkomentar, pemirsa, pensiunan ASN masih kerja 33 tahun, cuma dapat pengembalian uang taperum atau tapera 8 jutaan. Tuh, langsung ada yang... Sekitar itu ya, contohnya ya. Kita bisa sebut korban? Ada korban. Korban, betul. Oke, bagaimana pemerintah putuskan tapera bagi seluruh pekerjanya, wajib atau tidak, mau bagaimana lagi, ini akan kami tampilkan adalah hasil polling. Jadi pertanyaannya adalah, pemerintah putuskan tapera wajib bagi seluruh pekerja, yang menjawab mau gimana lagi, 21 persen. Pasrah ya, tim pasrah. Kemudian dari antara ikhlas atau enggak, 52 persen, dan anggap saja tabungan ini 4 persen. Ada juga yang masih positif, ini 23 persen, dengan jawaban semoga dikelola dengan baik. Tapi mayoritas sebenarnya masih agak cenderung pasrah dan nggak mau ya, dengan pemotongan tapera ini ya. Atau perspektifnya gini, oke ini kan rencana pemerintah ya, dan juga ke regulasi pemerintah yang mau nggak mau harus diikuti begitu ya. Tapi sekali lagi, seperti netizen tadi adalah, tolong dibantu untuk bisa percaya sama pemerintah, bagaimana regulasinya untuk ke depannya pencairan gimana, kalau pencairan potongan bunganya ada atau nggak, itu dia yang dikhawatirkan. Jadi transparansinya, dan apakah bisa diambil sebelum pensiun, karena kalau sudah pensiun kan sudah nggak masa produktif lagi usianya ya, masa masih bikin rumah di usia segitu kan. Dan Niswen, pemirsa akan kembali usaha jeda, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Jelajah Cup Jelajah Cup Jelajah Cup